selamat pagi buat semuanya Bapak Ibu selamat pagi selamat pagi Oke hari ini kita akan membahas tentang proses penyusunan kurikulum operasional disatuan pendidikan oleh saya sendiri Wahyu Biteria SPD nah dimana tujuannya dari in-house training ini yaitu agar peserta didik dapat memahami tentang proses penyusunan kurikulum operasional disatuan pendidikan dimana outputnya itu peserta dapat mengetahui proses penyusunan kurikulum operasional disatuan pendidikan lalu kemudian peserta dapat menyusun perencanaan kurikulum operasional disatuan pendidikan lalu kemudian ada alur sesi yaitu pembukaan penyampaian materi contoh analisis lingkungan sekolah tanya-jawab assessment diagnostik lalu kemudian kuis di kuisis nah ini ini merupakan kerangka dari dari proses penyusunan kurikulum operasional disatuan pendidikan yang dimulai dari memahami kerangka dasar dan struktur kurikulum kemudian lanjut proses penyusunan kurikulum operasional operasional disatuan pendidikan kemudian analisis karakteristik satuan pendidikan untuk menentukan visi misi dan tujuan lalu kemudian pengorganisasian pembelajaran satuan nah dimana ada pun kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP dimana yaitu dari tujuan pendidikan nasional kita tahu bahwa seluruhnya pendidikan itu merupakan dari dari satuan dari profil pelajar Pancasila dimana dari profil Pancasila ini mendapatkan namanya SKL kemudian dari SKL ini ada tiga standar yaitu standar isi standar proses dan standar penelitian kemudian dibagi lagi ke dalam tiga kelompok yaitu struktur kurikulum capaian pembelajar dan prinsip pembelajaran dan asesmen dimana nanti dalam struktur kurikulum capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran asesmen ini dapatkanlah visi misi satuan pendidikan dan konteks dan kebijakan lokal dari kebijakan lokal dan visi misi ini didapatkan kurikulum operasional di satuan pendidikan perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri nah kalau visi misi konteks dan kebijakan lokal dan kurikulum operasional dan perangkat ajar itu merupakan fleksibel atau dinamis nah kapan berubah jadi kapan saja tergantung tersepatakan oleh sekolah masing-masing nah kalau perangkat ajar tadi sudah banyak ya ada yang bagian kognitif ya Nah seperti contohnya buku tes pelajaran bahan ajar modul ajar lalu kemudian proyek profil Pancasila lalu kemudian contohnya itu kurikulum satuan pendidikan nah untuk proses penyusunannya sendiri yaitu ada dan dimulai dari tujuan pendidikan nasional tadi profil Pancasila kemudian masuk SNP atau struktur kurikulum prinsip pembelajaran dan asesmen pembelajaran dimana terdapat lima juga dia dikembangkan jadi lima yaitu menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan merumuskan visi misi tujuan menentukan pengorganisasian pembelajaran menyusun perencana pembelajaran dan yang terakhir yaitu merancang pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional nah dari yang nomor satu sama dua yaitu dari karakteristik satuan pendidikan visi misi tujuan ini merupakan evaluasi jangka panjang maksudnya gimana bisa berubah-ubah tergantung kesepakatan sekolah masing-masing yaitu bisa jangka panjangnya itu 4-5 tahun namun pengorganisasian pembelajaran rencana pembelajaran evaluasi dan pengembangan profesional ini bisa dalam evaluasi jangka pendek nah kemudian proses analisis karakteristik satuan pendidikan nah dimana analisis lingkungan belajar yaitu sumber daya alam dari sumber pendanaan sistem dan kebijakan di daerah kemitraan kalau visi misi tujuannya itu ya seperti apakah gambaran ideal masa depan ini diinginkan oleh satuan pendidikan kemudian mencapai gambar ideal seperti apa lalu kemudian visi misi masuk di apa langsung review visi misi yaitu bagaimana yang perlu ditajamkan dan visi misi apakah perlu membuat visi misi baru lalu apa saja prioritasnya lalu untuk analisis kebutuhan satuan pendidikan peserta didik siapakah peserta didiknya lalu bagaimana pasifikasinya lalu kemudian apa saja kebutuhan masing-masing kelompok lalu termasuklah guru dan tenaga pendidikan dan sarana dan prasarana contohnya kita ambil maaf saya ambil dari sekolah saya sendiri dimana analisis sekolahnya yaitu dimulai dari sekolah saya sendiri UPTSP SMP Negeri 2 Beringin Kabupaten di Serdang dimana sumber daya alamnya UPTSP 2 Beringin ini adalah asri bahari dan pertanian karena sepanjang jalan menuju UPTSP SMP Negeri 2 Beringin penuh sawah dan pepohonan dengan masyarakat mayoritas berpenghasilan sebagai petani nelayan dan pedagang suku bangsa yang ada di sekitar mayoritas suku Melayu Jawa Batak dan Sunda Nah untuk sumber pendanaan yaitu ada dana bos regular lalu kemudian ada penggaji dari guru ASN APBN guru honor dari dana bos lalu kemudian untuk sistem dan kebijakan daerah yaitu mengacu pada peraturan daerah dinas pendidikan dan olahraga kabupaten dari Serdang untuk kemitraannya yaitu stakeholder dan lembaga pemerintah mempunyai pengaruh dan kepentingan dengan dunia pendidikan yaitu kopolisian, puskesmas, kantor kepala desa, kantor camat dan lain-lain Nah untuk analisis kebutuhan sekolahnya itu peserta didik jumlah rombel yang ada di SMP, UPTSP, SPF, SMP Negeri 2 Beringin adalah 9 rombel dengan jumlah siswa 290 siswa guru dan tenaga pendidikan, guru dan tenaga pendidikannya tersedia sebanyak 25 orang yang berlatar mulai dari SMA, S1, S2 lalu kemudian untuk sarana dan prasarana yang sudah ada itu memadai dan sangat mendukung proses belajar dan pembelajaran namun laboratorium masih memakai ruang kelas Nah lalu untuk PC misi, jadi ini tadi merupakan PC misi diawali dari sumber daya alam, perdanaan, dari analisis lingkungan, analisis kebutuhan sekolah lalu lanjut ke PC misinya Nah dari PC misi sekolah saya sendiri yaitu wujudkan siswa UPTSPF, SMP Negeri 2 Beringin yang unggul dalam prestasi kompetitif, religius, berkarakter dan berwawasan lingkungan dimana misinya yaitu melaksanakan pembelajaran secara efektif melaksanakan bimbingan secara intensif agar peserta didik memiliki kemampuan berkompetisi secara global, mengembangkan potensi dan kreatifitas peserta didik secara optimal, menanamkan nilai-nilai religius dan karakter pada peserta didik, kemudian menciptakan budaya sekolah yang santun, penurasa kekeluargaan dan berwawasan lingkungan, dan yang keenam menumbuhkan budaya melestarikan serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan lalu tujuannya dari PC misi kami ini adalah tujuan dari sekolahnya yaitu satu, meningkatkan prestasi akademik dan olakademik yang kedua, terwujudnya peserta didik yang memiliki kemampuan berkompetensi secara global berkembangnya potensi dan kreatifitas peserta didik secara optimal yang keempat, terwujudnya peserta didik yang religius dan berkarakter yang kelima yaitu terwujudnya budaya sekolah yang santun, penurasa kekeluargaan dan berwawasan lingkungan, yang keenam, tumbuhnya budaya melestarikan serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan inilah merupakan form dari analisis lingkungan untuk mencapai PC misi lalu kita lanjut ini merupakan tadi ya sudah saya jelaskan jadi dari secara keseluruhan apakah itu yang dimasuk PC misi? PC adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan lalu kemudian apa itu misi? misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai PC yang ditetapkan untuk mencapai rujukan bagi penyusunan program jangka pendek menengah dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan dan tujuannya itu adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurung waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan atau program keahlian dengan mengacu pada karakteristik dan atau keunikan setiap tahun setiap satuan pendidikan sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan kemudian dari membuat tujuan satuan pendidikan atau program keahlian pastinya ada dari 5 komponen yaitu spesifik yaitu sederhana dan jelas tentang program unggul satuan pendidikan miserable maksudnya artinya ada satuan ukuran atau kriteria capaian lalu untuk yang ketiga yaitu ada attainable berarti masuk akal dan dapat dicapai melalui dari program dan alokasi waktu lalu kemudian ada yang keempat relevan berarti relevan dengan misi dan berpihak pada peserta didik tujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik lalu yang terakhir yaitu time of bond time of bond ini adalah ada alokasi waktu pencapaian satu kali setiap akhir semester dari visi misi itu kita tahu ada namanya profil didapatlah profil pelajar Pancasila nah ini visi misi tujuan juga strategi biasanya banyak yang bertanya apakah sih tips-tipsnya dalam menentukan visi misi apakah visi menggambarkan harap seluruh warga satuan pendidikan lalu yang kedua apakah visi menyatakan tujuan besar yang ini dicapai satuan pendidikan lalu yang ketiga apakah visi sudah berpusat pada peserta didik lalu untuk pada misi apakah misi jelas menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi lalu yang kedua apakah semua warga satuan pendidikan memahami hal-hal yang menjadi prioritas untuk mencapai visi lalu kemudian untuk tujuan pertanyaan yang biasanya tips-tipsnya yaitu apakah tujuan sudah secara jelas menyatakan hasil aksi yang perlu dilakukan untuk mencapai misi yang kedua apakah cara strategi untuk mencapai misi realistis untuk dijalankan lalu untuk yang terakhir yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran di mana ada dua pertanyaan di mana bagaimana kasatuan pendidikan mengorganisasikan pembelajarannya untuk mencapai tujuan yang kedua apa saja faktor yang mendukung strategi tersebut bagaimana mengoptimalkan faktor-faktor tersebut nah jadi visi misi tujuan dan strategi pengorganisasian pembelajaran ini ada kaitannya terhadap profil belajar Pancasila nah untuk merancang pros merancang kegiatan belajar yang bermakna biasanya ada delapan delapan tujuannya di mana yang pertama itu memilih tujuan membelajar dari alur pembelajaran yang sudah dirancang yang kedua menganalisis situasi kelas dan kebutuhan belajar belajar yang ketiga asesmen untuk mengetahui posisi peserta diri di awal siklus pembelajaran yang keempat menentukan strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut yang kelima memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran yang keenam sosialisasi target belajar dan menyepakati pembelajaran bersama peserta didik yang ketujuh pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitoring kemajuan belajar selama proses pembelajaran yang kelapan refleksi untuk menetapkan tujuan belajar berikutnya berdasarkan hasil ketercapaian kompetensi jadi itulah kedelapan dari proses merancang kegiatan belajar yang bermakna untuk kuisis bapak ibu udah siap kuis ya oke kita kuis ya oke kita kuis ya ntar ya kita kuis oke kita kuis kita pilih bahasa Indonesia biar oke kita kuis siap-siap ya saya ingin bertanya nih yang dapat nilai 10 jangan yang sukar-sukar ya ibu-ibu nih kita mulai ya kelihatan kan bapak ibu di layarnya kelihatan oke 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 nomor satu apakah yang dimasuk dengan ini tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai impian dan cita-cita atau tujuan merupakan pengertian dari A prosesan satu proses dua langkah tiga misi empat misi apakah itu misi yakin ayo ayo kapan-kapan yang harus dilalui untuk mencapai impian dan tujuan kuning merah yang mana bapak ibu misi aku langkah-langkah langkah langkah yakin 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 satu atau dua atau tiga atau empat mana nih yang dua-dua-dua dua yakin dua kita pilih ini ya betul ya yakin ini ya dikunci ya yakin setuju kita lihat ya misi bapak ibu misi merupakan bener bener tadi oke kita lanjut nomor dua pernyataan misi berguna untuk yang pertama menentukan nilai organisasi kedua menentukan sasaran dan strategi yang ketiga menentukan visi apakah itu pernyataan misi dua 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 satu dua tiga dua yakin menentukan sasaran dan strategi ayo ayo bapak ibu nombor satu dua tiga menentukan sasaran dan strategi itu ya kita lihat ini yang sama-sama nih kita kunci kita bungkus sudah yes oke oke bener satu soal lagi yang terakhir serangkaian kata yang menunjukkan cita-cita bersama pada masa migrator ini mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan merupakan dari arti A, tujuan visi, visi, cita-cita Ayo serangkaian kata yang menunjukkan cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan, dirumahkan berdasarkan dari visi, visi yakin? kita kunci bungkus bungkus ayo dulu, yakin ini satu suara, yakin yakin? itu ya kita kunci ya, kita bungkus ya oke benar satu benar oke oh misi itu ya oke, jadi nih tahapan yang terakhir tahapan yang harus dilalui untuk mencapai impian dan cita-cita tujuan, berarti tadi apa? misi misi tadi, misi oke, good job oke good job amat ah canggih oke ya nah, jadi untuk kesimpulan dari penyusunan kurikulum operasi operasional di satuan pendidikan peserta dapat menyusun yaitu pertama mengetahui prosesnya yang kedua untuk menyusun perencanaan kurikulum operasional di satuan pendidikan nah, dimana dimulai dari ada keempat langkah yang pertama memahami dulu kerangka dasar dan sebetulnya kurikulum lalu kemudian proses penyusunannya lalu kemudian masukkan analisis karakteristik mulai dari visi, misi, dan tujuan yang terakhir adalah pengorganisasian pembelajaran satuan pendidikan itulah hasil dari presentasi saya apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup? oh iya saya ada apa? Bu Wayuni tadi di misi kalau nggak salah ada di situ dikatakan program jangka pendek jangka menengah jangka panjang nah, bisa tolong sebutkan bagaimana contoh yang masuk ke jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang itu aja terima kasih kalau untuk jangka panjang biasanya karakteristik pada satuan pendidikan visi, misi nah, lalu kemudian kalau jangka pendeknya itu ada pengorganisasian pembelajaran rencana pembelajaran dan yang terakhir itu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional oke ada lagi Bapak Ibu? pas? pas oke, sebelum kita akhiri pembelajaran eh, sebelum setelah kita menyelesaikan hari ini presentasi hari ini ada baiknya alangkah baiknya kita menutup dengan berdoa ayo kita berdoa berdoa dimulai berdoa selesai terima kasih Bapak Ibu tetap semangat jaga kesehatan besok hari terakhir yes semangat jadi bahas soal eh? ah terima kasih